. Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, debut, tampil bersama saat mendampingi Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dalam agenda panen raya di Desa Lejer, Kecamatan Ambal, Kebumen, Kamis, 9.3. Kebersamaan keduanya semakin menguatkan wacana duet Prabowo Ganjar untuk pemilihan Presiden, Pilpres. 2024, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, IPR, Ujang Komarudin, menilai Prabowo sebagai calon Presiden, Capres, dan Ganjar sebagai calon Wakil Presiden, Cawapres, merupakan pasangan yang ideal. Pak Prabowo punya pengalaman sebagai Capres. Jadi, konstruksi yang ideal bisa saja Prabowo berdampingan dengan Ganjar. Artinya, Prabowo Capres dan Ganjar sebagai Cawapresnya, kata Ujang saat dihubungi. Ia mengungkapkan, alasannya dikarenakan Prabowo sudah dua kali berpengalaman maju untuk Capres, sementara Ganjar belum pernah sama sekali. Lantas, menurut Ujang, Ganjar selayaknya menjadi pendamping atau Cawapres bersama Prabowo. Ya, bagus positif dan menjadi sesuatu yang rasional saja. Karena kan survei juga mengatakan Prabowo Ganjar dan Anis selalu masuk tiga besar, ujarnya. Pun jika melihat beberapa survei yang ada saat ini, terlihat Prabowo Ganjar paling kuat dan cocok untuk bisa bersaing dengan sejumlah nama Capres dan Cawapres lainnya. Ini jadi kelebihan jika dipasangkan Prabowo Capres dan Ganjar Cawapresnya, jelasnya. Jangan lupa subscribe ya!